Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit Untuk memantau dari progres pengerjaan maupun hasil capaian yang sudah didapatkan di sore hari ini Ya buat teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang di channel ini Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini Sehat selalu saya doakan semoga saja kita semua dilindungi Allah SWT Dimanapun kita berada amin ya rabbal alami Ya di sore hari ini pada tanggal 4 Maret 2022 Kita kembali untuk bersama-sama memantau pelintasan buat kalian semua Baik pengerjaan yang sudah dilakukan tadi siang sampai sore hari ini ya Untuk pengikisan di bagian trackline Dari batas tikungan ke-17 atau dari tikungan ke-16 menuju ke-17 Sampai menuju tikungan ke-6 sana atau setelah tikungan ke-5 saat ini sudah tuntas secara 100% Kita akan lihat saat di depan nanti ya untuk hasil dari kinerja capaian pengerjaan Tidak hanya di bagian trackline ini untuk pengikisan maupun pengerjaan di bagian area tribun Dan eksklusif pada sore hari ini juga kita akan bagikan buat kalian posisi podium Ya jadi selalu dipertanyakan oleh teman-teman semuanya ya dimanakah posisi podium Podium akan berada di bagian depan sana Kita akan kesana nanti untuk melihat dari progres persiapan untuk pembuatan kerangka-kerangka Dimana pada sore hari ini sudah mulai terlihat ya untuk aktivitas pengerjaan di area podium yang berada di depan ini Oke disini kita langsung saja untuk melihat di area podium penempatan yang akan dilakukan perakitan disini Seperti yang kita bilang di video kita sebelumnya bahwa podium akan berada di bagian samping sebelah kanan risk control Yaitu di lantai kedua pedok Nah ini dia kita bisa zoom sedikit Jadi kerangka-kerangka yang akan dilanjutkan pemasangan disini bisa kita perhatikan bersama-sama Para pekerja sudah mulai untuk melakukan perakitan Jadi dimensi podium tersebut kurang lebih 7 meter x 1,5 meter dengan tinggi 3,2 sampai 3,6 ya standar podium dari pihak Dorna Tentunya nanti akan dilanjutkan dan kita akan terus pantu untuk progres pengerjaan di area sirkuit Mandalika ini Ya sebelum kita lihat juga untuk pengerjaan di bagian sisi line di sirkuit Mandalika ini Kita lihat di bagian track line yang kita lihat disini untuk pembersihan sudah dilakukan Yaitu di bagian debu-debu maupun di bagian permukaan pinggir dan bagian sisi sebelah kirinya Ya sebelum kita maju ke depan untuk melihat di bagian track line yang sudah selesai dilakukan pengikisan Saat ini persiapan untuk pembersihan juga terus berlangsung ya untuk segera di asfal Ya kita berada di bagian depan pedog ini merupakan opinya sudah terpasang dengan sempurna Nah nanti para penonton akan bisa nyaman ya berada di premier tribun yang berada di lantai kedua pedog ini Luar biasa ya sangat cepat pengerjaan di area lintasan sirkuit Mandalika di segera sektor Baik pengerjaan untuk tribun juga kita akan perhatikan bersama-sama Nah ini dia Jadi untuk zona A yang berada di depan pedog seperti yang kita lihat bersama-sama untuk material-materialnya sudah berdatangan Tinggal lanjutan pemasangan untuk kursi-kursi yang ada di sini di bagian depan sana untuk garis startnya Atau berhadapan dengan garis start masih belum terpasang itu juga di bagian tengah ini Kita masih melihat ini untuk persiapan kita masih menunggu Semoga saja cepat untuk dilakukan pemasangan setelah kedatangan di material kursi-kursi yang sudah di impor tersebut Ya kita akan bersama-sama maju ke depan untuk melihat kondisi dan situasi di sore hari ini Ya di track lane seperti yang kita perhatikan bersama-sama bekas dari penyiraman di bagian sisi sebelah kanan Lihat ya genangan air di situ tidak masalah tentunya karena untuk drainers of roton Resipik high cap maupun passer pack super 100 berada di sana ya Aman ketika hujan juga tidak ada genangan di bagian track lane yang ada di sini Ya untuk mobil-mobil pembersih dan untuk penyiraman dibantu di sini ya Mobil dumpker untuk melakukan penyiraman di bagian permukaan supaya siap untuk lanjutan latisan takut tersebut Dan di sini kita berada di zona B untuk melihat kondisinya yang setengah sudah terpasang untuk kursi-kursi penonton Tinggal saat ini masih berlanjut ya pengerjaan untuk penyambungan dengan kerangka di belakangnya Dan siap untuk lanjutan juga penataan area atau penempatan tempat duduknya Dan di sini kita beralih ke area Tribune VIP Village atau Deluxe Class Nah untuk kanopinya modelnya seperti ini cukup unik ya Tapi kalau hujan tentu ya basah ya tapi tidak masalah kita bisa bertuduh di bagian dalamnya Nah ini untuk capaian di sore hari ini bisa kita lihat bersama-sama sudah cukup signifikan Dari pengerjaan baik di bagian depan ini maupun di bagian tengah dan di bagian ujung sana Untuk modelnya ya tidak tersambung ya Jadi ada beberapa section yang dibuat di sini untuk para penonton Bisa duduk di depan ya atau keluar untuk melihat dari aksi para pembalap Yang sedang berpacu kuda busi mereka di track lintasan circuit Mandalika ini Ya sejauh yang kita bisa bagikan buat kalian semua untuk Tribune VIP yang berada di bagian sebelah kiri track menuju ke tinggungan pertama Semuanya segera juga akan terlihat sempurna ya untuk pengerjaan di bagian-bagian yang ada Seperti pembuatan untuk tempat duduk Dan di bagian ACP maupun atap dan di bagian belakang ini sudah tertata dengan rapi Tinggal lanjutan penataan di bagian landscape di belakang itu tersebut ya Supaya terlihat lebih siap lebih indah untuk Tribune VIP atau deluxe kelas Dan di sini kita akan melihat di bagian tinggungan pertama Ya semuanya sudah oke ya Menuju ke tinggungan kedua untuk pengikisan sudah selesai dilakukan Sampai menuju ke tinggungan kelima kita akan perhatikan Kita akan lihat di depan itu Ya selain itu juga untuk pengerjaan di zona C Yang berada di bagian tinggungan pertama menuju ke tinggungan kedua Seperti yang kita perhatikan tadi siang juga masih belum dilanjutkan untuk pemasangan kerangka-kerangka Kita masih menunggu ini semoga saja untuk aktivitasnya segera dilakukan Supaya sesuai target ya bisa selesai rampung secara bersamaan Dan di sini kita berada di tinggungan kedua menuju ke tiga Itu juga kita berputar sedikit untuk melihat di bagian zona C Yang berada di sini Nah itu dia jadi terlihat materi-materi sudah hadas di sana semuanya Tinggal untuk menunggu persiapan lanjutan Para pekerja untuk lembur nanti malam Melanjutkan untuk pemasangan di bagian kerangka-kerangka yang ada di zona C dan zona-zona yang lain Ya di sini kita lanjut lagi dari tinggungan keempat menuju kelima Sampai batas setelah tinggungan kelima ya sudah dilakukan untuk pengikisan Tahap akhir yang kita pantau bersama-sama tadi siang masih dilakukan untuk pengikisan Dan saat ini bisa diperhatikan untuk hasilnya sudah rampung secara melurut ya Sudah tuntas secara 100% ini artinya tinggal lanjutan untuk pembersihan juga Dan beberapa bagian di sini sudah dilakukan pembersihan juga Kalau kita perhatikan bersama-sama cukup cepat Untuk cold milling ini melakukan selama 4 hari ini Berjibaku di bagian track lane untuk melakukan pengikisan atau perbaikan di bagian lintasan yang ada Yaitu dari tinggungan ke-17 menuju tinggungan ke-6 Sangat biasa ya cepat sekali Kita semakin optimis dengan melihat kondisi seperti ini Kita yakin bahwa pengaspalan tidak akan lama lagi Insya Allah besok lusa semuanya sudah terlihat untuk persiapan di bagian pengaspalan Kita akan terus pantau Dan di sini kita melihat di bagian zona D Untuk pengerjaan di area tribun yang semakin signifikan Kalau kita perhatikan di bagian depan sana sudah terpasang untuk kursi-kursi penonton Begitu juga di bagian zona tengah Kita akan coba lanjut ke bagian tengah Untuk melihat kondisi pengaspalan di jalur tanel Menuju ke bagian tanel kedua maupun bukit 360 yang saat ini masih terus berlangsung Dan di sini kita akan melihat dulu di bagian ujung tanel pertama Di mana nanti para penonton akan bisa menuju ke bagian tribun Melewati tanel pertama Di mana tanel pertama juga pintu gerebangnya sudah terlihat di sana Pemasangan nanti kita akan lihat di akhir video kita ya Kita akan lewat sana untuk melihat dari aktivitas pengerjaan yang terus berpacu dengan waktu Ya seperti yang kita perhatikan di sini Ini untuk pengaspalan di sisi kiri sudah dilakukan untuk jalur tengah ini menuju ke tanel pertama Atau sambungan menuju ke zona tengah yang sudah diaspal dahulu ya Mungkin teman-teman masih ingat Itu juga di bagian sebelah kirinya Saat ini untuk lapisan prime code sudah mulai dipersiapkan Artinya juga akan segera dipercepat progres untuk pengaspalan Dan begitu juga di bagian tengah ini ya Terus berlangsung aktivitas pengerjaan penataan dan pemadatan Di bagian permukaan tanah yang ada di sini Yang akan digunakan nantinya sebagai fasilitas penunjang juga akan dibangun di bagian tengah ini Hotel Villa Resort seperti plan yang sudah ada ya Untuk pengerjaannya nanti setelah bertahap tidak akan dilekakan pada saat ini Karena memang waktu sudah sangat mepet sekali Tapi tidak masalah nantinya akan terus berbenah Untuk sirkuit Mandalika ini ke depannya akan lebih indah lagi Ya terlihat di sini untuk jalur menuju ke tanel kedua Maupun menuju ke Bukit 360 Pengaspalan sedang berlangsung juga di situ Ya luar biasa ya cepat sekali aktivitas para pekerja di sini Untuk melanjutkan aktivitas pengerjaan di bagian tengah ini Untuk jalur-jalurnya terutama Supaya terkoneksi semuanya dan mudah akses untuk para penonton Menuju ke area tribun yang berada di bagian tengah ini Ya untuk di bagian zona E maupun zona D di depan sana Aktivitas yang bisa kita lihat bersama-sama untuk area tribun yang ada di sini Sudah bisa dikatakan cukup cepat ya Pengerjaan para pekerja yang terus berpacu dengan waktu ini Untuk menuntaskan di area-area tribun yang ada Baik untuk pemasangan kursi, pembuatan kerangka dan masih kita menunggu untuk zona G yang di sana Saat ini sudah mulai dilakukan atau didatangkan untuk material juga Kita akan lihat-lihat nanti untuk kondisinya di sore hari ini Oke disini kita lanjut kembali untuk melihat di bagian zona tengah Seperti yang kita perhatikan bersama-sama untuk jalurnya Atau pengasperan sudah bisa dikatakan tersambung untuk bundaran yang dibuat di bagian tengah tersebut Nah untuk akses para penonton sangat mudah sekali nanti ya Untuk menuju ke bagian area tribun yang sudah disiapkan Dan kita akan melihat secara keseluruhan di sore hari ini Penerjaan di Bukit 360 maupun persiapan untuk pengasperan juga disini Yang tidak tunggu ini Semoga saja semuanya berjalan lancar Tadi sempat digoyur hujan sedikit ya Tidak terlalu besar Jadi kelihatan disini masih ada tempat yang basah-basah Ketika nanti sudah dilakukan pemadatan secara menurut di bagian landscape ada di tengah tersebut Maupun penataan atau sudah ready untuk jalurnya Maka akan terlihat lebih rapi tentu Ya disini kita akan melihat juga untuk aktivitas di sore hari ini Yaitu pengerjaan untuk observation deck atau tempat observasi Dimana nanti untuk para tamu negara, para pejabat dan para investor Akan berdatangan menuju ke Serukit Mandalika Dan akan melihat untuk kondisi bagaimana situasi Atau kondisinya apakah siap untuk berinvestasi seperti itu Jadi ketika sudah naik di atas Bukit 360 ini nanti Dan langsung berada di ketinggian atau bangunan yang ada di sisi timur Maupun di bagian depan ini Maka tidak menutupi kemungkinan Para investor akan langsung tertarik untuk berinvestasi tentu di area zona Serkuit yang ada disini Ya di bagian depan sana atau tepi pantai disitu ya Untuk teman-teman yang mau berinvestasi silahkan saja Bisa dengan cara kontrak ya Bisa dengan cara mungkin nanti dibicarakan lebih lanjut Sama pihak ITDC yang selaku pengelola di Serkuit Mandalika ini Ya untuk capaian sejauh ini yang bisa kita lihat di Bukit 360 Ini untuk penataan terus berlanjut Di bagian-bagian tebing ini juga nanti akan terus ditata Sedemikian rupa tentu supaya terlihat lebih indah Lebih menarik untuk area zona Serkuit yang ada disini Ya disini kita lanjut kembali untuk melihat kondisi di sore hari ini Untuk pencapaiannya Kita akan lihat di bagian area tribun zona G yang berada di bagian sebelah kanan Atau di bagian zona dalam ini Untuk aksesnya ya berada di bagian jalur menuju ke Bukit 360 juga ya Sama di bagian sisi kanan sudah ada kondisi pembertonan disitu Ya terlihat disini untuk perakitan kerangka-kerangka untuk tribun Sudah melalui terlihat ini Para pekerja terus melakukan aktivitas mereka Tentunya buat teman-teman yang masih belum membeli tiket Mari ya kita bersama-sama untuk memeriahkan acara event bergensi Yang sudah kita nantikan bersama-sama Dan disini kita lanjut menuju tinggungan ke 13-14 Sampai di jalur provinsi Untuk pengerjaan terus berlangsung di segala sektor ya Di bagian area tribun terutama di percepat Untuk bisa tuntas sesuai jadwal yang sudah ditentukan Supaya kita bisa mengadakan atau menyelenggarakan event balapan MotoGP Di Maret 2022 ini Dan disini kita berada di tikungan ke 13 menuju ke 14 Di zona H Nah ini merupakan area standar grandstand Yang saat ini sudah terlihat aktivitas pengerjaan juga Sudah mulai terlihat dua bagian disitu sudah oke ya Tinggal lanjutkan untuk pemasangan di bagian kursi-kursinya Tinggal untuk tiga bagian di depan itu Atau tiga seksen Akan segera dikejar ya Supaya bisa rampung untuk semua area yang ada Dan kita kembali melihat di bagian zona I Yang berada di sana untuk standar grandstand Dari tinggungan ke 14 menuju ke 15 Sampai jalur menuju ke pintu masuk sisi barat Atau west gate yang berada di sana Nah untuk warnanya mungkin teman-teman Sudah tahu ya di video kita sebelumnya Sangat indah sekali memang disini Kalau kita lihat lebih tinggi sedikit Nah ini dia Jadi terlihat sangat bagus sekali Ada yang bertanya kemarin atau ada yang berkomentar Seperti Malboro Bukan ya Itu merah putih tentunya Warna kebanggaan Indonesia Dan disini kita kembali ke trackline Untuk melihat dari persiapan lanjutan Pembersihan juga di bagian area runoff Terus berlangsung tidak hanya di bagian trackline Nah bisa terlihat jelas di kamera udara kita Di bagian trackline sangat bagus sekali Warnanya sekarang ya Semuanya merata seperti itu Ada bekas-bekas ban tidak ada masalah Tapi disini semuanya oke ya Tidak ada perbaikan yang dilakukan Tidak ada keluhan di bagian tinggungan 6 Menuju tinggungan ke 16 Seperti itu Ya disini kita sudah berada di tinggungan 16 Menuju ke 17 Dan kita akan lihat juga untuk area-area di belakang pedok Maupun di bagian jalur provinsi Yang terus berpacu ya Untuk menyelesaikan dari aktivitas pengerjaan Ya ini pembersihan terus berlanjut Di sore hari ini beberapa kali ya Supaya benar-benar maksimal Sebelum dilakukan untuk pengasphalan Kita doakan semuanya berjalan lancar Sehingga besok Ataupun lusa Kita sudah melihat untuk aktivitas pengasphalan Di bagian trackline tersebut Ya disini kita sudah berada di belakang race control Maupun di belakang pedok area Untuk melihat di bagian belakang ini Pemasangan canopy canopy Juga dilakukan di bagian belakang Tidak hanya di depan ya Tapi di bagian belakang ini juga Sudah terpasang supaya nanti tidak kecipratan air Ketika hujan deras melanda di zona circuit Ya dilantik kedua ini merupakan tempat podium Yang kita lihat di depan sana tadi ya Kita lihat semua Jadi inilah lokasi untuk podium sirkuit mandalika Tidak seperti WSBK kemarin Yang berada di bagian belakang ya Insya Allah saat ini akan lebih bagus lagi Untuk kita lihat bersama-sama nanti para juara Ya disini kita lanjut Untuk melihat di bagian depan sana ya Untuk jalur provinsi maupun pengerjaan Pengaspalan masih terus dilakukan Di bagian belakang padok Tadi kita lihat bersama-sama untuk penataan Penempatan nantinya untuk kru, spek, dan lain-lain Sudah terlihat jelas ditata Terus dilakukan ya Supaya terlihat lebih siap dan lebih mantap Ya untuk trial pengaspalan Di uji coba disini Tentu untuk mendapatkan hasil yang sesuai spesifikasi Kita berharap semuanya bisa berjalan aman Ketika dilanjutkan untuk pengaspalan di bagian trackline nanti Oke kita sudah berada di depan sirkuit mandalika Atau di jalur provinsi yang saat ini masih Terus dilakukan pengerjaan pengaspalan Dari sisi timur menuju ke sisi barat Supaya semuanya bisa rampung ya Untuk jalur provinsi selebar 30 meter Yaitu 2 jalur 4 lajur Yang akan dibuat disini Untuk mobilisasi Maupun transportasi Untuk kelancaran menuju ke kawasan sirkuit mandalika Maupun zona KEK mandalika Ya di jalur tunnel bisa kita lihat bersama-sama Untuk pintu gerbang utama sudah terpasang Iconnya disitu Tinggal kita lanjut saja Untuk pengerjaan penataan di bagian taman Maupun rumput-rumput yang berada disini Akan dipasang ya Atau ditanami masuk kita Supaya terlihat lebih hijau Di bagian trotoar depan sirkuit mandalika Ya mungkin sampai disini saja dulu Perjumpaan kita Untuk melihat dari progres yang ada Di sore hari ini atau capaian ya Di beberapa sektor terus dipercepat Tidak hanya di jalur provinsi ini Maupun pengerjaan di track lane Tribun dan pengerjaan secara menyeluruh Semuanya terus berpaju dengan waktu ini Untuk bisa terselesaikan Pada tanggal 10 Maret mendatang Kita doakan semoga target yang ditentukan Bisa selesai ya Sehingga pada tanggal 18 sampai 20 Maret Kita sudah menyaksikan Aksi para pembalap dunia Yang berpaju kecepatan Di sirkuit kebanggaan kita Ya mungkin sampai disini Dan saya Johnny Ahmad mengucapkan matur tampiasi Kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini Apabila dinarasi dan visual kurang pas Mohon koreksinya nanti Dan apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu Dengan cara like dan subscribe Untuk itu akhir kata Sampai disini saja ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!